Satu informasi update terkini KIB kuliah terutama untuk teman-teman yang memutuskan GPR pengen mengejar KIB kuliah di tahun 2025 dan terkhusus lagi buat adik-adik kelas 3 SMA-SMK Madrasa Aliyah yang nanti pas tahun 2025 karena keterbatasan ekonomi juga pengen rebutan untuk dapat kuota KIB kuliah. Informasi terbarunya seperti apa? Jadi pada webinar yang diselenggarakan oleh kemendikbud beberapa hari yang lalu Kepala Puslaptik menyampaikan akan ada otomatisasi Otomatisasi yang seperti apa? Jadi berdasarkan statement yang beliau sampaikan Teman-teman yang ketika lulus atau ketika kelas 3 SMA-SMK Madrasa Aliyah penerima KIB aktif Nanti ketika kalian lolos seleksi masuk perguruan tinggi Entah itu SNBP, entah itu SNBT, entah itu Mandiri Maka kalian secara otomatis akan diloloskan KIB kuliahnya Tanpa perlu ada seleksi lanjutan Tidak perlu diwawancara, tidak perlu disurvey Otomatis rekeningnya akan dilanjutkan untuk dapat KIP kuliah Ini tentu kabar gembira tetapi jangan gembira dulu Karena KIP atau PIP di SMA-SMK itu Tidak ada jaminan yang kelas 1 dapat KIP Kelas 3 pasti dapat, tidak ada jaminan Sekolah bisa merubah sewaktu-waktu daftar usulan penerima KIP Termasuk ketika misalnya di semester 1 kelas 3 ini kalian dapat KIP Belum tentu di semester 2 kalian dapat KIP juga Padahal yang dibutuhkan agar kalian otomatis dapat KIP kuliah Ketika kalian lolos seleksi masuk perguruan tinggi tahun 2025 Iyalah ketika kalian di semester 2 Statusnya di website PIP masih aktif sebagai penerima KIP Di SMA atau jenjang sederajat Ini akan menjadi sesuatu yang rumit di satu sisi dan tentu juga harus dicermati dengan strategi juga untuk teman-teman yang saat ini Merupakan penerima KIP sewaktu SMA Lalu bagaimana dengan teman-teman gap year apakah juga ikut program otomatis ini Saya tentu masih belum bisa berbicara lebih jauh Tetapi kalau diminta berasumsi maka menurut hemat saya karena ini integrasinya secara online Ada database-nya teman-teman yang sudah lulus Karena database KIP-nya statusnya sudah tidak aktif Maka potensinya kalian tidak akan masuk kategori otomatis Walaupun saat sekolah kalian punya KIP Kenapa saya bilang seperti itu? Karena umumnya teman-teman gap year yang di tahun 2024 ini mendaftar KIP kuliah Tahun kemarin tahun 2023 KIP-nya muncul terdetek di websitenya KIP kuliah Tapi tahun ini hilang Kenapa kok hilang kak? Ya karena kalian tidak sekolah Statusnya tidak sekolah KIP kalian juga tidak ada pencairan Maka statusnya secara otomatis tidak aktif Dan tidak bakal muncul nomor KIP-nya di website KIP kuliah Jadi seperti itu gambarannya menurut saya untuk teman-teman gap year Gambaran itu mengindikasikan yang gap year tidak bisa otomatis Yang bisa otomatis ya lulusan baru Lulusan baru pun yang saat kelas 3 semester 2 masih aktif Yang hanya aktif di kelas 2, kelas 1 saja Atau kelas 3 semester 1 Maka peluangnya untuk dapat KIP kuliah Ia melalui jalur seleksi Tidak jalur otomatis Nah problemnya apa? Jadi kalau tadi bicara hal yang kira-kira mengembirakan Kini kita bicara sedikit agak tidak mengembirakan Jadi kalau berdasarkan rumusan rencana kepala pusulabdik itu Maka nanti KIP kuliah 2025 ada jalur otomatis Ada jalur seleksi Ketika yang jalur otomatis misalnya kuota nasional 200 ribu Ketika jalur otomatisnya sudah nyerap 1.500 Maka pertarungan yang jalur non-otomatis atau jalur seleksi ini Tentu tinggal kuotanya 50 ribu Pertanyaan selanjutnya Bagaimana sistem distribusi kuota KIP kuliah Apakah per perguruan tinggi Ataukah mengikut jumlah pelamar Nanti kuotanya baru dibagikan Ketika misalnya kuotanya sudah dibagikan Misalnya di satu perguruan tinggi Karena pelamar KIP kuliahnya banyak Pemilik KIPnya banyak Yang kemudian jalur otomatisnya sudah memborong semua Maka yang tidak punya KIP tidak punya kesempatan Maksudnya seperti apa Kak? Misalnya satu perguruan tinggi A kuotanya 2 ribu Yang jalur otomatis misalnya yang punya KIP itu ada 2 ribu Maka tidak ada peluang bagi teman-teman yang berharap Keep kuliah melalui jalur seleksi Untuk bisa dapat kuota KIP Nah ini kan repot juga Permasalahannya tidak semua penerima KIP Sewaktu SMA itu pasti layak mendapatkan KIP kuliah Ada juga yang KIP aspirasi Ada juga KIP yang jalur ayah Jalur paman Ada juga KIP jalur orang dalam Ada tidak KIP jalur revisi undang-undang? Tidak dong Jadi ini akan menimbulkan sedikit kurang komperensif Bisa menimbulkan tidak tepat sasaran juga Ketika ada pengandean bahwa Seolah-olah yang punya KIP itu yang paling berhak dapat KIP kuliah Maka dan daripada itu satu himpuan penting yang perlu kami sampaikan Teman-teman yang memang kategori pengen daftar KIP kuliah di 2025 Maka ya silahkan Kalau memang kalian kategori yang layak dapat PIP, KIP Silahkan datang ke sekolah Ya memang sekolah ya datangnya ke sekolah Silahkan temui operator sekolah yang mengurusi pendaftaran KIP Ini himpuan ini terutama juga yang Orang tuanya pemilik PKH BPNT Silahkan setor nomor PKH BPNT-nya ke aplikasi Davodik Kemudian minta didaftarkan untuk layak PIP Agar nanti bisa masuk rekomendasi penerima PIP tahun 2024 ini Dengan informasi atau rencana itu Maka repot juga ya Jadi kalau di tahun-tahun sebelumnya itu kita kampanyenya DTKS Tahun ini kita kampanyenya harus daftar dapet PIP Sementara kuota PIP itu terbatas ya Jadi nggak semua bisa daftar PIP Sekolah belum tentu mau mendaftarkan kamu ke PIP Sementara kalau nggak punya PIP aktif sampai dengan mau lulus Kalian nggak bisa otomatis dapat KIP kuliah Lalu yang orang tuanya bukan penerima PKH BPNT ya Karena syarat daftar PIP harus terdata di DTKS Ya daftar DTKS baru nanti usul PIP ke sekolah Hebat juga sistem kita Masalahnya tahun depan itu kuota KIP kuliah bener nggak Masih stabil di angka 200 ribu Jangan-jangan anggarannya kesedot untuk kebutuhan yang lain Atau kebutuhan gizi kan gitu Anggaran pendidikan 2025 rencananya naik Tapi untuk anggaran pendidikannya itu sebagian untuk gizi Bukan untuk entahlah nanti postur biasiswanya seperti apa Kita belum tahu belum ditetapkan APBNnya Tapi nanti kita akan lihat kita akan sampaikan Kalau kita prediksi kuotanya kurang ya Belum tentu karena presidennya nanti baru Barangkali punya keberpihakan yang berbeda Itu yang bisa kita sampaikan Semoga ada catatan yang bisa teman-teman persiapkan untuk 2025 Terima kasih telah menonton